Membiasa kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan 50% dari tahun sebelumnya. Guna mencegah peningkatan penularan, Dinas Kesehatan Cianjur Gencar melakukan fogging untuk membasmi sarang nyamuk Aedes Ejepti. Meningkatnya kasus demam berdarah dengue atau DBD yang mencapai 50% dibanding tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Gencar melakukan pengasapan atau fogging. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan guna membasmi jentik dan sarang nyamuk Aedes Ejepti yang menularkan virus kepada orang melalui gigitannya. Salah satunya yakni virus dengue yang menyebabkan orang menjadi sakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Ejepti seperti demam tinggi, dari otot dan sendi serta perdarahan internal yang mengancam nyawa. Dari data yang diperoleh dari tiap rumah sakit, jumlahnya mencapai 926 kasus demam berdarah dengue, 10 diantaranya meninggal dunia. Data tersebut terhitung sejak Januari hingga bulan Mei 2024. Sementara menurut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, kasus DBD di Cianjur saat ini mengalami peningkatan 50% terhitung dari Januari hingga bulan Mei 2024, ada 926 kasus DBD, 10 diantaranya meninggal dunia. Hingga saat ini masih ada sejumlah warga yang tengah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit akibat terinfeksi virus dengue Nyamuk Aedes Ejepti. Boging pun dilakukan di desa Bojong, kecematan Kerang Tengah, Cianjur. Mengingat di desa ini sedikitnya ada 4 kasus demam berdarah dengue. Sehingga pihaknya langsung melakukan antisipasi penularan dengan melakukan pengasapan, khususnya di lokasi yang diduga menjadi serang jentik nyamuk Aedes Ejepti. Sebelumnya kan kita nerima laporan dari warga, terus diteruskan ke puskesmas Karang Tengah. Dari puskesmas Karang Tengah melaksanakan PE atau penyelidikan epidemiologi untuk memastikan jumlah kasus, beberapa, terus memastikan apakah di penyelidikan tersebut ada jentik. Setelah itu kita menjadwalkan tanggalnya ditentukan. Pihaknya juga mengimbau untuk pencegahannya agar masyarakat selalu rajin membersihkan sumber air termasuk juga genangan air.